Al-Fatihah Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua apa kabar di kesempatan pagi hari ini Semoga dan semoga pagi hari ini anda semua ada dalam keadaan sehat dan penuh semangat Tentunya dalam naungan rahmat serta rido dari Allah SWT Amin Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Sahabatku Alhamdulillah Hari ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama anda Selama kurang lebih 90 menit ke depan Di program Sehatku, Radioku, Inspirasi, Spirit Hati Untuk hari ini hari selasa tanggal 26 so far 1445 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 12 September 2023 Acara ini selentak disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network Antara lain di 104,8 FM Radioku Kuningan 92,4 FM Radioku Macalengka 104,7 FM Radioku Batam 1089 AM Radioku Bogor 88 FM Radioku Kuburaya Pontianak 89,6 FM Radioku Purbalingga 87,6 FM Radioku Brau Kalimantan Timur 106,3 FM Radioku Martapura Dan 93,6 FM Radioku Aceh Dan anda juga bisa mendengarkan acara ini Melalui audio streaming kami di www.buyayahaya.org www.radio.com Dan www.radioku.com Sahabatku, pagi ini kami kembali membahas topik tentang kesehatan Tentunya Pagi ini seolah-olah kita akan angkat tema Yaitu Himbawan Kesehatan Jemaah Ini khusus untuk Mawlid Akbar Al-Bahjah Ya, sahabatku Mawlid adalah bulan sebuah istilah dalam bahasa Arab Yang mengacu pada peringatan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW Dan biasanya diperingati oleh umat Islam sebagai momen yang penting dalam sejarah Islam Karena Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir Allah kepada umat manusia Hari Ahad 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah Atau tepatnya tanggal 17 September 2023 Kami dari LPD Al-Bahjah Cirebon akan menyelenggarakan Mawlid Akbar untuk yang kesekian kalinya Dan biasanya momen tersebut dia banjiri oleh para jemaah yang datang dari dalam maupun luar kota Dan sengaja tema kita pagi ini kami mengusung tema Yaitu Bihimawan Kesehatan Jemaah Mawlid Akbar Al-Bahjah Oke, Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. HMP Daus MMR Selamat menarik kita pagi ini Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, nampaknya pagi ini Pak Dokter mau kirim atau memberikan himbawan spesial nih untuk para jemaah Untuk besok ya Ya, insya Allah hadir karena memang dibanjiri dari beberapa penjuru peplosok Dalam dan luar kota banyak sekali Ini apa aja yang kira-kira diperhatikan Tentunya tentang kesehatan dari para jemaah itu sendiri Baik, nanti kita akan bahas persiapan dari hari ini Kemudian nanti saat berangkat Kemudian apa yang harus dilakukan Supaya tetap bugar, tetap sehat Sehingga tidak ada kendala kesehatan Dan insya Allah bisa hadir di maulid Dan dapat meningkatkan cintak pada Rasulullah SAW Insya Allah Insya Allah Ijin menyapa pendengar Baik, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku di hari Selasa Pagi Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat raga, sehat jasmani Dan walafiat, fisik yang sehat kita ini bisa kita syukuri Bisa kita manfaatkan untuk terus bersemangat Melakukan kebaikan-kebaikan untuk beribadah kepada Allah SWT Semoga guru kita, puyayah, dan keluarganya Diberikan sehat walafiat, umur panjang, dan ketaatan Dimudahkan semua urusan dunia, urusan akhirat, utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Amin Ya, maulid Jadi maulid ya setiap saat kita harus merayakan ya kan Cuma supaya kemudian dari segala penjuru pelosok Bisa kemudian momentumnya ada dan hadir Dan insya Allah Ya, di Al-Bajah, di pusat LPD Al-Bajah, di Sendang Kabupaten Sirebon Insya Allah akan merayakan maulid akbar Ya, maulid akbar yang insya Allah yang hadir 40 ribu proyeksinya 40 ribu jamaah Dan tentunya hal ini kita akan memberikan himbawan medis Simbawan supaya sehat, supaya bugar, supaya tidak ada kendala kesehatan Untuk para jamaah Tentunya persiapannya harus dari hari ini Jadi, mempersiapkan kesehatan, menjaga kita dari sakit Ya, sebetulnya setiap saat kita harus lakukan itu Cuma untuk momentum-momentum tertentu Seperti seseorang mau berumruh, mau berhaji Mau termasuk adalah ini ya Yang bermusyafir, ingin bertemu dengan saudaranya ya Ada momentum maulid akbar ya Di Sirebon Insya Allah harus dipersiapkan lebih serius lagi Jadi, supaya tidak ada kendala kesehatan Nah, apa yang harus dilakukan? Jaga kesehatan dari sekarang Jadi, makan harus teratur yang bergizi, berbanyak buah-buahan Dan pastikan Anda sedang sehat ya, tidak sakit Jika sakit, segera mungkin ke dokter untuk penyembuhan Dan istirahat, tidak boleh lelah dulu Supaya nanti pas sehari hanya bisa berangkat ke Sirebon Nah, tentunya yang kita akan bahas Bagaimana menjaga kesehatan, kebukaran Tentunya ya, seperti biasanya pada umumnya ya Jadi, intinya pada daya tahan tubuh Pada daya tahan tubuh Cuma nanti ada penekanan Jadi, kami himbau bahwa Jika Anda sakit dan sakitnya itu secara sunatullah Mengganggu orang lain Maka, hendaknya mungkin bisa hatinya yang hadir saja Kan begitu Misalkan sedang sakit menular Sedang influensi yang sangat berat Atau mungkin batuk berdahak yang kira-kira sangat produktif dahaknya Nah, dan dikhawatirkan dapat mengganggu sebelahnya Ya, hendaknya yang datang hatinya saja Insya Allah tidak mengurangi nilainya Dan semoga sehat semua Nah, jadi nanti akan kita himbau Bagaimana jamaah hendaknya membawa Keperluan pribadi Seperti tisu Atau mungkin tisu basah Atau juga air minum kecil ya Kemudian, jangan lupa Membawa masker Padangkali kita sedang kemarau ya Bisa saja mungkin Kita di tempat-tempat tertentu Berdebu, angin kencang Nah, kita gunakan masker Atau mungkin kita ternyata tiba-tiba Kok bersin-bersin Batuk gitu ya Mendadak Begitu kita gunakan masker Supaya tidak mengganggu orang lain Itu Yang Tidak kalah penting adalah Jadi yang menjaga Diatan tubuh kita itu Selain dari dalam Juga Menyangkut psikologis Pastikan semua Menjaga ketertiban Menjaga kebersihan Karena ketertiban Dan kebersihan itu Juga bagian dari Mempertahankan Daya tahan tubuh kita Saat kita berada di tempat yang Sangat Misal Misal ya Tempat yang berantakan Banyak sampah Krodit Berdesak-desakan Maka Daya tahan tubuh kita Akan cepat menurun Kita mudah lelah Mudah letih Nah Jadi Potensi berbahaya Pada orang tua Nah Jadi Menjaga ketertiban Menjaga kebersihan itu Bagian dari kita Menjaga diri kita Supaya sehat Dan juga Menjaga orang lain juga harus sehat Itu Jadi pastikan Tidak membuang sampah sembarangan Ya Kemudian Yang Tidak kalah penting juga Menjaga hati ya Menjaga hati Jadi Kita berumrah Kita berhaji Kita musafir Kemudian ke tempat-tempat kebaikan Kita tidak luput dari Sabar Sabar Tantangan-tantangan itu Apalagi berdesak-desakan Berdesak-desakan Ternyata harus Oh maaf Jalannya yang lewat sana Keliling Nah itu Apalagi ada yang kaki keinjek Nah jadi Harus 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 Siap Artinya Diniatkan dari rumah Bahwa ini adalah Perjalanan-perjalanan Ibadah Apa Ingin Ingin Meraih Memakmurkan Kalau obrol Memakmurkan Sebetulnya Manfaat teragungnya Adalah Tumbuhnya cinta Di hati kita ya Jadi Yang kita jumpa Semua orang itu Adalah Ya Hamba Allah Hamba Allah Yang cinta Rasulullah Masya Allah kan Jadi Bagaimana kita Mungkin Kalau saya sering Membayangkan Untuk saya pribadi ya Suka membayangkan Ini Nanti Pada masyarakat Kecil lah Begitu ya Kita akan bertemu Dengan saudara kita Entah dari mana Datangnya Dan disitu Dan Dikelompokkan Dengan orang-orang Yang ya baik Ketemu orang-baikan Begitu Dan insya Allah Husnudun Bahwa yang hadir Semua orang baik Jadi Pandanglah Tebarkan Ya Tumbuhkan Cinta Rasa sayang Begitu Jadi Sehingga Kalau misalkan Ada hal-hal yang Mungkin secara dohir Dapat mengganggu Hati Mengganggu Psikologis Maka Ya itu tidak akan hadir Tidak Tidak akan hadir Rasa-rasa yang negatif itu Tetap aja senang Keinjek Saudaranya senang Kecubit Saudaranya senang Berdasarkan dengan Saudaranya senang Jadi Yang ada adalah senang Sebetulnya kan Rasa terganggu itu Sebetulnya Berawal dari Kita Persepsi Persepsi kita Terhadap yang Mengganggu itu Kalau kita Menganggapnya Beliau saudara Kemudian Apa Umat Nabi Muhammad S.A.W. Ya sudah Kita tidak akan Terganggu Dengan Mungkin Apa Ada Hak dohir kita Keganggu Keinjek Atau Kesenggol Dan lain-lain Tapi kalau kita Lupa itu Persepsi kita bahwa Sebelah kita adalah Orang lain Ya maka kita akan Akan Mudah-mudah Terganggu Hati kita Dan itu efeknya apa Efeknya kita Tidak akan menikmati Tidak akan menikmati Karena kemarin Ada yang bertanya Bagaimana supaya Sehat bugar Sedangkan saya harus Bekerja Hampir 24 jam Untuk menjadi Panitia Ya Saratnya satu Harus gembira Harus gembira Nikmati aja Nikmati dan gembira Sekali ada ngeluh Maka daya tahan tubuh Kekuatan anda Akan hilang Begitu ya Jadi harus gembira Hadirkan hormon-hormon sehat Endorfin Serotonin Oksitosin Dopamin Hadirkan yang melimpah Ini momentum Makin semangat Bahkan lupa-makan Lupa minum Lupa tidur pun Insya Allah Tubuh kita itu akan Menghadirkan tenaga Menghadirkan daya tahan tubuh Sehingga kita bugar Sehat Walaupun mungkin kita ketemu Virus kuman bakteri Intinya harus senang Intinya harus gembira Semoga kita bisa Seperti itu Baik Baik Perpinjang kita masih panjang Dan kita harus Cedat dulu sebentar Untuk anda yang mau Buat tanya-tanya Masalah kesehatan Silahkan Walaupun di luar tema Kami coba untuk bisa bantu Dan Jangan kemana-mana Selepas bersama-sama berikut ini Kami akan segera kembali Kami segera kembali Bersama-sama berikut ini Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih bersama anda Dalam program Sehatku Dan kebetulan Untuk hari ini Kita spesial Imbauan Kesehatan Jamaah Maudit Akbar Al-Bahjah Jadi tidak hanya Dari dalam Cirebon Kita juga Memperhatikan Kesehatan juga Bagi mereka yang dari Luar kota Cirebon Seperti halnya Siapa? Umirina Dari Sumedang Ini kalau tidak salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli wa 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 barikali Semoga Pak Dokter dan juga Bang Yosa Sehat selalu Dimudahkan segala rusannya Dikobol segala hajatnya Afan Pak Dokter Untuk kami yang ikut relawan Dalam perjalanan jauh Agak mual sedikit Malum Kadang Tidur Nah Ngantuknya Ketika jam 3 Atau 4 Bagaimana cara Supaya badan tetap bugar Dan semangat Terima kasih Pak Dokter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memang Setiap orang Itu diberi keunikan ya Ada yang Pusing Kalau naik kendaraan Mual Naik kendaraan Ya sudah itu rejeki Itu keunikan seseorang Kita tidak bisa Menghilangkannya Kecuali Hanya kita hanya bisa Mengendalikannya Jadi kalau misalkan Umi dari Sumedang Majalengka Dari Sumedang Untuk ke Cirebon Tahu di perjalanan itu Umi capek Misalkan Padahal nanti akan menjadi Panitia nih Jadi panitia Masya Allah Nah maka Himbawan kami adalah Berangkatnya lebih awal Berangkatnya lebih awal Hari Jumat Pastikan gini Hari hari Rabu Boleh Sudah sibuk Bahkan sekarang Dapur sudah masak Jadi Umi Jika ada Sanak saudara Di Cirebon Atau Ya siapapun Itu bisa mungkin Hadir lebih awal Dan istirahat Di rumah beliau Mungkin seperti itu Sehingga Itu Triknya adalah Agar terhindar Dari kelelahan Kelelahan Karena Biasanya gini Memang Ada Umi usia berapa ya Empat puluhan ada ya Kurang lebih ya Artinya Tidak semudah dulu Kalau semudah dulu Ya Seusia SMP SMA Mau Studi tur Mau tiga hari Tidur Tidak masalah Kan begitu Nah sekarang tetap Bahwa Ini himbawanya juga Adalah Bahwa Tetap Sesemangat apapun kita Tetap penuhi Hak tubuh kita Hak tubuh kita Itu apa sih Hak tubuh kita Adalah harus ada Waktu untuk Mata terbejam Untuk istirahat Sejenak Kalau bahasa Sunda Ngelempengken tonggong Begitu Apa itu tonggong Punggung Punggung Keren tongkat Jadi istilah aja Maksudnya itu Supaya ada Bahasa Sunda lagi ya Ngerenghab Artinya mengatur nafas Kalau Ngerenghab apa tadi Ngerenghab Jadi Bang Yos turun dari bis Langsung disuruh macul Nggak bisa Ngerenghab Iya Jadi harus istirahat dulu Nah Seperti itu ya Jadi Semoga sehat Sehat walafiat Insyaallah Berangkat lebih awal Adus nikmati perjalanan Insyaallah Mualnya hilang deh Mualnya hilang Karena Begini Ini sugesti ya Jadi Saat perjalanan itu Adalah perjalanan yang menyenangkan Yang Yang kita nikmati Insyaallah Itu bisa menjadi obat Lebih Lebih afdal dari obat-obat Mungkin obat-obat yang diminum Insyaallah Semoga Umi Rina Sehat walafiat Dimudahkan Hajatnya Bisa Menjadi panitia Insyaallah Di mulut akbar Dan Sehat walafiat Kembali ke Cirepun Dengan Sehat walafiat Eh ke Semedang ya Sehat walafiat Dan Membuat keberkahan Buat keluarga Insyaallah Amin Tapi itu katanya Kalau orang-orang Bisa pakai obat Anti Boleh Pake anti-mo Tapi itu memang Efektif Efektif sih Efektif Kan nanti Efeknya adalah memang Tidak Tidak Mabuk perjalanan Dan bisa tidur juga Biasanya Tapi Umi Kalau sekarang Bahwa kendaraan sendiri Dari Sumedang ke Cirepun Cuma sejam Umi Ya Dan jalannya pun Tidak belok-belok lagi Lurus Lewat tol sekarang ya Jadi Cuma satu jam Cuma satu jam Dari Dari Apa Pintu tol Sumedang itu Sampai nanti Keluar Ciperna Itu satu jam Satu jam Jadi Semoga dilancarkan Iya Semoga dilancarkan Dan tadi jawabannya cukup Bantu ya Baik Teruskan lagi Ya Bawa yang lainnya Kiran lebih apa Tadi bawa apa Jadi Untuk keperluan Pribadi Untuk Tidak usah Bawa tenda ya Tidak usah Insyaallah Panitia Sudah luar biasa Menyambut Tamu-tamu Rasulullah Maksimal Tetapi Untuk menyediakan Keperluan pribadi Ya Tetap Mungkin tidak bisa Karena Jumlahnya Ya insyaallah 40 ribu jamaah Keperluan pribadi itu Tisu Ya Karena Kalau Kalau bisa Ada tisu basah juga Jadi nanti kan ada Insyaallah makan berkah ya Jadi Kadang Mungkin supaya Tidak boros air Bercucu tangan Dan bisa higienis Tangan kitanya Ya Andanya Bawa Tisu basah Kemudian Sapu tangan Barangkali yang sedang Mungkin bersin Kalau kena debu Nah Bawa sapu tangan Kemudian Bawa air minum Ya Betul kecil saja Betul kecil saja Sekedar hanya untuk Nanti membasahkan Tenggorokan Kan nanti Saking semangatnya nih Saking semangatnya Bersolawat kan Jangan sampai Kemudian kita Kering Tenggorokan ya Karena Itu juga Air itu sebagai Mencegah juga Infeksi seluruh Pernapasan ya Kemudian Berikutnya Adalah Masker Jangan lupa Ya Kalau nanti kondusif Tidak dipakai Tidak apa-apa Tapi barangkali Di perjalanan Di tempat-tempat Berdebu Anginnya kencang Ya Pakai masker Karena kebetulan Melitakbar yang kali ini Ya Sudang kemarau nih Puncak kemarau Kalau Beberapa tahun lalu Sebelum covid Pas musim hujan ya Saya masih ingat bahwa Tendanya pakai Itu Pakai apa Terpal Itu Biar enggak becek Biar enggak becek Ya Pakai Palet Enggak Oh atasnya Bergergajian kayu itu Oh Biar enggak becek Masih ingat ya Jadi Kalau sekarang Serbuk kayu Kemarau Sekarang kemarau Cuma ya Hujan ya Berkah Rahmat Allah Cahaya matah Yang panas Terik pun Itu berkah Rahmat Allah Semuanya baik Cuma mungkin Antisipasi kitanya saja Ya sebagai manusia Kita Hendaknya Menghindari saja Dari kemudurutan Kita punya kewajiban Melakukan Apa yang sehat Dan menghindari Apa yang membuat kita sakit Itu saja Terus kemudian Nanti Sakit dan sehatnya Itu hadiah Kan begitu Jadi jangan sampai Tawakal Kita Tawakal Yang salah Artinya Tawakal Kita berserah Kepada Allah Tapi kita tidak berikhtiar apapun Jangan Dan yakini bahwa Apa yang kita lakukan Apa yang kita persiapkan Itu juga bagian dari ibadah itu sendiri Begitu Bagian dari ibadah itu sendiri Jadi Kalau ada orang Mau berumrah Ya Orang mikirnya Nanti ibadah umrahnya itu Berarti startnya adalah Ya nanti Di Masjid Haram Misalkan Ya enggak Startnya dari kita Sekarang ini Sekarang ini Kita melatih Kebugaran Melatih fisik Olahraga Makan teratur Menghindari sakit Itu semua sudah bagian dari Jadi satu Kesatuan Dengan ibadahnya Yang nanti Intinya begitu Jadi Persiapkan Dari sekarang Kebugaran Kesehatannya Oh ini Umirun ini Dari Koordinasi Radio Kuma Jalengka Asli Semedang Dia aja Kuma Jalengka dulu Katanya Oh kumpul di Kuma Jalengka Jadi Krup dari Kuma Jalengka Tapi orang asli Semedang Baik teruskan Apalagi setelah Tisu Masker Masker Jadi kemudian Ini kebetulan kita lagi di Kemarau Betul Jadi kita akan bahas Semoga tidak terjadi Tapi kita harus bahas Dan menambah wawasan saja Apa sih sakit-sakit Yang berpotensi ada di musim Kemarau Yang pertama Ispa yang kita bahas Kemarin Kemarin ya Yang kedua Diare Diare Kadang kita Karena keterbatasan Mungkin sumber air yang agak jauh Akhirnya kita apa Mungkin megang makanan Tidak cuci tangan Kemudian Makanan itu Kena debu Nah itu Dan Jadi Hindarkan dari debu itu Tangan kita harus bersih Dan makanan terhindar dari debu Itu yang bisa kita Ihtiarkan ya Kemudian Jangan lupa juga Ya istirahat yang cukup tadi ya Jadi Mengatur waktu Memanage waktu dengan baik Itu juga bagian dari Menjaga kebugaran Kalau kita berangkat Ke suatu tempat Iramanya buru-buru Maka Itu tenaga yang dibutuhkan Lebih banyak Dibanding kalau kita berangkat Santai Santai Iya santai Jadi Bang Yos nih Sama-sama Perjalanannya adalah Dari sini ke Semarang Buru-buru dan tidak buru-buru Itu berbeda sekali Berbeda sekali Buru-buru dengan Tidak buru-buru Iya Itu yang sering kita lupa Itu yang sering kita lupa Kalaupun misalkan Kami sering ke pasien ya Kalaupun misalkan Seseorang itu Ada dalam kondisi Yang memang punya Waktu yang sempit Tetapi Pastikan di hati Tidak buru-buru Gimana caranya Yang sering kami Sampaikan ke pasien Adalah yang pertama Jadi Yang pertama Harus yakin dulu Apa untungnya Buru-buru Toh sampainya Dengan tidak buru-buru Itu nyaris sama Beda berada menit aja ya Iya Beda menit ya Bukan ada jam Nyaris sama Jadi Kita mau marah-marah Di jalan Buru-buru Tidak bisa toleransi Ke pengguna jalan lain Dengan kita santai Itu nyampe Tempat tujuannya Tidak beda jauh Yang kedua Adalah Bahwa Itu tadi Bahwa kalau buru-buru Energi yang kita keluarkan Lebih banyak Yang ketiga Mempengaruhi Daya tahan tubuh Jadi Saat buru-buru Maka Detak jantung Itu lebih cepat Daripada kita santai Detak jantung Hormon adrenalin Nah Yang paling Sering Saya amati adalah Ini Bang Yos Cara Membunyikan klakson Orang buru-buru gimana Dindindin Gitu kan Nah Tapi kalau yang gak buru-buru Bahkan nyaris Gak pernah Membunyikan klakson Ini bercanda Tapi Ini serius Jadi kalau Kalau di jalan Itu kalau Karena suka denger gitu tuh Iya Nah Kalau kita Untuk melihat orang lain Begitu ya Kita usnudan Mungkin beliau sakit perut Atau membawa Mungkin mau lahiran Dan lain-lain Sehingga harus buru-buru ya Seperti itu Jadi Tetap bahwa Menjaga Apa ya Hati lah Supaya nyaman Kalau buru-buru tuh Gak nyaman Buru-buru tuh Tidak nyaman Dan cenderung Lebih mudah Nyalahin orang Apa yang dilihat Pasti salah 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 semua di mata dia Boleh keluar tema Dari maulid ya Cuma ada hubungannya ya Jadi kami pernah Dapet pasien Jadi sakit Makronis Obat Sudah semua Sudah hafal obatnya Obat makan Itu aja Sebetulnya Dan Saya dok Sudah ke dokter Mana saja Sudah ya Akhirnya saya rutin Minum obat sakit Nah ternyata Saya telusuri Bapak bekerja di mana Saya driver Terus saya tanya Jadi beban kerjanya Seperti apa Apa yang Bapak Menjadi tugas pokoknya Saya harus mengantarkan Ini dok Barang Dari satu tempat ke tempat lain Dan Saya harus buru-buru Karena harus selesai Hari itu Berapa PP Pulang pergi Ada target Nah Setelah Kemudian gini Saya simpulkan Bahwa Bapak makan Sudah normal Tidur di rumah Ya bisa Nyenyak Nah Berarti Cuma satu mungkin Yang menyebabkan Selama ini Bapak sering sakit Adalah Rasa buru-buru Dalam bekerja Rasa buru-buru Beda loh Cepat bekerja Dengan buru-buru Itu beda Kalau cepat Itu artinya Kita Gesit saja Jadi Apa ya Ada temponya Cepat itu Ter sistematis Sistematis Jadi dia Begitu ada ruang waktu Dia lakukan apa Tapi kalau buru-buru Tidak Dia inginnya Bahwa Gerasa gerusu Jadi Lebih Lebih Tidak selamat Psikologisnya Sehingga Akibatnya Apa Akibatnya Dia akan Bekerja Adrenalin Terus Hormon kortisolnya Tinggi Terus Sehingga Akibatnya Lambungnya Terganggu Dan Saya berikan tips Jadi Jika Bapak ingin Bekerja Tidak buru-buru Maka Satu Harus Latihan husnudun Nah untuk husnudun itu Maka Bapak harus Dalam kondisi Mengawali hari Dengan Awal yang terbaik Jadi pastikan Bapak tidak Meninggalkan Subuh berjamaah Bapak Jadi Niatkan bahwa Hari ini adalah Setelah Berdoa Berdoa Bahwa Hari ini adalah Saya akan bertugas Apa gitu ya Yang Yang Memang Penuh Penuh Kendala Lewat jalan macet Dan lain-lain Maka minta Keberkahan Waktu Jadi Jadi kalau Kami sering Sampaikan ke pasien Bahwa Waktu pun Itu milik Allah Jadi ada Keberkahan Waktu Keberkahan Waktu gini Andai pun Ternyata terlambat Ternyata situasi Kondisinya pun Memang Pas untuk terlambat Itu Jadi gitu loh Jadi tidak Apa Tidak rugi ya Tidak rugi Tidak ada yang rugi Jadi Jadi enak saja Jadi Memang kita harus Latihan kan Namanya Mekanisme coping Sering kita Sampaikan Coping itu adalah Manajemen hati Yang harusnya Kita itu Menyesal Marah Tetapi dengan Manajemen hati yang baik Maka kita tidak akan marah Contoh misalkan Sudah buru-buru Bukan buru-buru Waktunya terbatas Ternyata Sudah beberapa kilometer Eh ada yang ketinggalan Balik lagi Balik lagi Maka mekanisme copingnya Harus jalan Harus jalan Kalau enggak Akan menyalahkan Orang lain Akan Akan kecewa Dan lain Gimana mekanisme copingnya Bahwa Mekanismenya adalah begini Kita kalau muslim Gampang Jadi Apapun yang terjadi Itu adalah Rencana Sudah terbaik Bisa jadi Mungkin kalau kita Tidak balik lagi Mungkin kita dapat musibah Mungkin kita malah Mungkin enggak dapat Ketemu rezeki Rezeki hari itu Kan bisa jadi Jadi Semuanya itu Sudah disetting Kita akan bertemu Ya Sudah waktunya ketemu Ya ketemu Jadi artinya Kalau misalkan Kita terlupa Sesuatu Harus pulang lagi Yakini bahwa Itu pun Sebuah rencana Dari Allah Karena kita akan Kemudian Dengan terlambat itu Kita akan ketemu Siapa Dan ketemu Rezeki apa Begitu Jadi Enggak ada yang Enggak ada yang Apa Perlu di Kita marah-marah Kecewa Enggak Begitu ya Itu Itu sering kami Sampaikan ini Psikologi Pada orang yang Sedang rombongan-rombongan Begitu Jadi kalau Mobil sudah mau jalan Tiba-tiba ada yang Kemudian Mau ke kamar mandi lagi Sudah jangan marah-marah Gitu ya Mau jalan Kita gak tahu Kita gak tahu Wallahualam Jangan-jangan Mungkin malah Beliau ini penyelamat Kita kan Begitu Lewat beliulah Kita kemudian Sampai tujuan selamat Kan begitu Jadi Harus kaya Akan kemampuan itu Sehingga Kita berjalanan itu Enak saja Nyaman Tingkatkan Apa namanya Percaya diri Dan jangan Sering menyalahkan Dulu orang lain Baik kita nanti Akan teruskan Perbincangan kita Pagi ini Jangan kemana-mana Ada juga penanya berikut Sudah masuk Mulai whatsapp Untuk kata yang lainnya Silahkan untuk telepon Anda bisa gunakan 085-284-7001-47 Whatsapp Di 081-321-461-079 Untuk kesulitan Anda bisa ketik Radio Kucirbon Dan juga Anda bisa bertanya Di sana Kami segera kembali Radioku Inspirasi Spirit Hati Baik pendengar sekalian Kita masih Di Program Sehatku Dan berikut ini Saya coba bacakan Satu Penanya Masuk Melalui Whatsapp Dari Siapa ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Bang Yosa Pak Dokter Ini sama Om Medinda Majalengka Relawan Sama Bareng Om Medina Pertanyaan Nah Suka Sakit Di lutut Kalau turun Terus Kalau bangun Suka Jam 2 malam Tapi Gak pernah tidur siang Tapi Alhamdulillah Baik-baik saja Cuman tips Jaga kesehatannya Pak Dokter Buat Bang Yosa Salam dari Pak Yoyon Mudah-mudahan Masih ingat ya Super mobil radio Waktu Mulit Bang Yos Relawan Sama itu suami Yang mana ya Mudah-mudahan Kalau ketemu Ingat ya Salam Kenal apa Salam Kangan kembali Untuk Pak Yoyon Gimana nih Menjindah Katanya Kalau turun Sakit lututnya Karena emang sudah Kemarin kita bahas Apa SC Forosis ya Baik Benuaan Sabari saja Sabari Orang masih muda Masih muda Masih muda Tetapi Tentunya Tidak segadis dulu Gimana sih Mas Tidak semua gadis muda Enggak juga ya Maksudnya itu Tidak Dulu kan Dulu usia 17 20 25 Itu mau ngangkat beban Berat Mau aktivitas fisik Yang lupa istirahat Pun Tidak masalah Tidak masalah Tetapi kan Kita terus Nambah Tahun Nambah usia Setelah melewati Usia 35 Maka Semua Kekuatan otot Tulang Sendi Itu berkurang Bukan penyakit Tapi memang Fitrahnya berkurang Berkurang Jadi Kekuatan tulang Sendi Itu berkurang 1-3% Pertahun Pertahun 1-3% Sejak umur 35 Jadi kalau misalkan Saya sudah Sekian Nolnya Ada berapa Ini sudah Berkurang berapa Persen ya Cuma Laju pengurangan Kekuatan itu Setiap orang Berbeda-beda Kalau yang Rajin olahraga Berat badannya Dijaga Nutrisi kalsiumnya Sinar mataharinya Berjalan kakinya Cukup Maka Laju penurunan Kekuatannya itu Lambat Sehingga kita bisa Mendapati Ada Hamba Allah Yang umur 80 tahun Tapi masih bugar Masih bisa jalan kaki Ke pasar 3 km Bolak-balik Naik tangga Yang jauh Itu mungkin Kalian terbiasa Dilatih ya Ya karena Itu tadi Yang memperlambat Laju Pengurangan Kekuatannya itu Ya Di Di Dihindari Jadi Jadi Olahraga Kena sinar matahari Kalsium Itu penting sekali Penting sekali Sering kami katakan Ke Yang muda-muda Bahwa Saat kita punya Kebiasaan yang buruk Bukan buruk Artinya kita tidak Memperhatikan Ihtiar kesehatan Maka sebetulnya Saat kita di bawah 40 tahun itu Kita nyaris Tidak berbeda Dengan orang Yang memperhatikan Kesehatan Contoh Orang yang rajin Olahraga Dengan orang yang Tidak pernah olahraga Nyaris sama Performanya Kebugarannya Nyaris sama Kalau di bawah 40 Kapan bisa berbeda Nanti Usia 50 60 70 Baru kelihatan Jadi kalau ada Saudara kita Misalkan merokok Merokok Ada yang Misalkan Sehari 2 bungkus Ada yang Sehari Sebungkus Ada yang Tidak merokok Ada yang Tidak merokok Maka 3 orang itu Di bawah 40 tahun Bisa jadi performanya Sama Di bawah 50 tahun Jadi Belum Ada Gangguan Kesehatan Biasanya Tapi Kapan bisa berbeda Dari ketiga orang itu Nanti Saat Menua Setelah 50 tahun Jadi Apa yang Menjadi kebiasaan Waktu mudanya Itu akan Menentukan Jadi hukum Sebab Akibatnya Berlaku Hukum Sebab Akibat Berlaku Nah Untuk Tadi Mbak Allah Yang bertanya Umidinda Tentunya Ikhtiar kita itu Hanya bisa Pada hal Yang kita bisa Intervensi Contoh Misalkan Makanan Kita bisa Intervensi Kita Rubah Makanan Kita menjadi Makanan Yang sehat Berbanyak Yang kalsium Kalsium itu Apa sih Dari mana Sumber yang Terbaik Susu Susu Kalau bisa Susunya Yang murni Jadi Jangan Yang olahan Yang ada Gula Pemanis Dan lain-lainnya Susu Murni Itu lebih Baik Kemudian Jangan lupa Sinar matahari Sinar matahari Semoga Ada tempat Yang Insya Allah Terlindung Terhormat Tidak ada orang Lihat Dan kita bisa Menikmati Cahaya matahari Karena Kita sering Mendapati Dok Saya berjemur Tiap hari Ternyata Saya tanya Berjemurnya Pakai anduk Jadi Pakai pakaian lengkap Maka kita Hanya dapat Manfaat Hangatnya Matahari Bukan Mendapat Manfaat Cahaya matahari Yang menjadi Sumber vitamin D Jadi Kalau kita Terhalang kain Maka Cahaya mataharinya Tidak mampu Kita serap Oleh kulit kita Tidak tembus Jadi Pastikan Ada tempat Yang insya Allah Terlindung Di rumah kita Kemudian kita bisa Menikmati Cahaya matahari Tidak perlu lama Paling 10 menit 15 menit Itu cukup 10 menit 15 menit Cukup Kemudian Banyak Banyak Jalan kaki Banyak Jalan kaki Jalan kaki itu Olahraga terbaik Untuk Semua usia Mudah pun Jalan kaki itu Baik Nanti saat kita Usia Lanjut pun Jalan kaki itu Olahraga terbaik Jadi Perbanyaklah Alasan untuk Jalan kaki Kalau bisa Kita beli sesuatu Ke warung Ke pasar Bisa jalan Jalan saja Kemusola Jalan Sebetulnya itu Sudah cukup Kita sering Sudah sampaikan ya Jalan kaki 10.000 langkah 10.000 langkah 10.000 langkah itu Sekitar 3 km Saya ingitung sendiri Dari rumah saya Kemudian Cuman 170 langkah Karena Memilih jalan yang Paling terdekat Jalan itu paling baik Bukan terdekat Paling baik Jadi kalau ke sana-sana itu Agak sedikit Jadi Cari jalan yang Kira-kira Agak memutar Nggak apa-apa Niatkan olahraga Dan insya Allah Niatkan olahraga Menjaga kebugaran Semuanya itu nilainya Ibadah Nah jadi Banyak jalan kaki Susu Dan sinar matahari Itu saja Insya Allah Jadi kalau lutut tadi Bisa jadi Mungkin bukan Penyakit Tetapi memang Sudah Usia tadi Sudah melewati 35 Maka kekuatan berkurang Dan Jaga Berat badan Itu penting juga Jadi Sering kami katakan Kepasien Ibu Berat badannya 45 Ada yang 70 Ada yang 90 Maka Sebetulnya Tiga Tiga orang tersebut Besar sendi Dan tulangnya Sama Sama ya Yang aman Untuk sendi Seperti itu Jadi Semoga Kita Diberikan Kesehatan Kebugaran Dan dimudahkan Untuk menjaganya Supaya kita bisa Tetap Kita rindu Bahwa Kita pengen Tetap di usia Tua kita Mampu kita Aktifitas Masih produktif Bisa Bisa Ke masjid Mendermandir Dengan gesit Seperti itu Ya walaupun Jangan berkecil hati juga Bagi Saudara kita Yang ke masjid Pelan-pelan Atau mungkin bahkan Tidak mampu ke masjid Karena sakitnya Dan Yang dinilaikan Hatinya Jadi Bisa jadi mungkin Pahala Berjamah di masjid Yang di rumah pun Dapat Karena apa Ya rindu Cuma sakit Seperti itu Insya Allah Ya untuk Medinda Semoga Tetap Semangat Kalaupun Nanti jadi Relawan Bisa hadir bersama Amirah juga Ke LPD Al-Bajah Dengan penuh Semangat Baik Semoga tadi Jawabannya Suku membantu Dan kita masih Ada waktu sedikit lagi Untuk Menambah tentang Himbauan Kesehatan Dari Para Jemaah Al-Bajah Tadi Setelah membawa Tisu Masker Dan sebagainya Kalau Abot-abotan Perlu gak Kira-kira Abot-abotan Yang mungkin Dia sering bawa Gitu Himbauan Untuk membawa Obat-obatan Ringan Ya Tentunya Bagi siapa Saja Yang Bukan bisa Mengukur diri Saya tuh sering Pusing Kalau di jalan Bawalah obat Pusing Atau Mungkin Minyak angin Jadi Bawa Di himbau Bawa saja Sendiri Semoga Gak dipakai Oh ini Katanya Omi Dinda itu Berat badan 81 Usia 44 Pak dokter Oh iya Iya Nah berarti Ada PR ya Ada PR tuh Apa itu PRnya Pak dokter Mumpung masih Usia 40an ya Kalau 40an itu Itu standarnya berapa standarnya Apanya berat badan Tinggi Tinggi badan Kurangi 110 Kurangi 110 Tapi kalau nanti Kelebihan 10 Kilo Gak apa-apa lah Gitu loh Berapa sekiranya Artinya gini Kalau tinggi badan 165 Misalkan ya Kurangi 110 Berapa 55 55 Maka 65 pun Gak apa-apa gitu loh Iya Masih wajar ya Masih wajar Nah tipsnya gimana Ya Memang Gak perlu Lihat hasil Kalau lihat hasil Nanti kita akan kecewa Iya Tapi lihatlah Ihtiarnya Jadi Kurangi Bukan kurangi Kalau bisa tidak minum manis Oh iya ini Sebetulnya Es itu Es itu Yang bikin Kan orang Jangan minum es Nanti gemuk Sebetulnya bukan pada esnya itu sendiri Bukan dimin esnya Tapi Di es itu Ada sirup Oh iya Ada gula Nah itu yang membuat Ada tambahan kalori Sehingga nanti akan menimbun Cadangan makanan di badan Begitu Jadi Kurangi Tidak minum manis Perbanyak jalan kaki Perbanyak sayur dan buah Sudah itu saja Gulang nih gulang Barangkali mau dengerin Tidak minum manis Tidak makan gula Gula dalam bentuk apapun Gula itu bisa menyamar Dalam bentuk bolu Bukan nyamar lagi Dia mau kerjaannya disitu Kan ada yang begini Saya tidak minum manis dok Makan bolu sering Tapi minum Ada menyamar di kue lapis Ada menyamar di kue onde-onde Jadi banyak Yang memakanan itu Kemudian membuatnya Pakai gula Nah itu dihindari Hindari Hindari Yang kedua Porsi nasinya Nasinya ya Jadi boleh makan nasi Tapi ukurannya Sebesar yang Abbey chicken itu Iya Kalau Bang Yes itu Beli abbey chicken Ayamnya satu Nasinya tiga Dua Padahal Satu Satu ukuran nasi itu Bukan pelitnya yang jual Tapi memang itu ukuran Standar internasional itu Jadi yang sehat itu Seperti itu Oh gitu Nah kalau dok Tidak kenyang Tambahkan sayur Untuk mengenyangkannya Emang ada sayur Abbey chicken Ya Ya kini nasinya Dari abbey chicken Sama ayamnya Dari sebelah Nanti sayurnya dari warteg Gitu kan Gak apa-apa Jadi harus Jadi mengenyangkannya Bukan ditambah Porsi nasinya ya Sayurnya ya Tapi tambah Sayurnya Kalau ada buah Boleh dikenyangkannya Oleh buah Jadi tidak minum Gula Manis Yang kedua Banyak jalan kaki Banyak jalan kaki Yang ketiga Tadi Sudah ya Saya kira Itu saja cukup Itu saja cukup Manis dan kaki Manis dan kaki Sudah itu Sudah cukup Kemudian kalau Jangan Mager Malas gerak Ya Remote Remote Sembunyikan semua Apa itu Remote Remote Sehingga kalau Kita kadang Jaman modern ya Jaman modern itu Mau ganti channel aja Kan pakai remote Jalan lah Begitu Lumayan Tiga meter kan Begitu ya Jadi Tiga meter Lihat apa Gambarnya kecil banget Perbanyak alasan Untuk bergerak Intinya itu Intinya bergerak Jadi itu saja Intinya bakar kalori Nanti Tapi kalau sudah lewat 50 itu semakin sulit Semakin sulit Untuk Ihtiar menurunkan Berat badannya Karena Dengan Nambah usia Maka nanti Metabolismenya Menurun Sehingga tubuh akan Sedikit Menggunakan energi Jadi walaupun makan sedikit Bisa saja Seorang malah makin gemuk Kita sering mendapati Begitu Jadi kalau sudah lewat 50-60 Nanti Untuk diet Menurunkan berat badan Malah susah Karena memang Sudah menurun Laju metabolismenya Jadi Mumpung masih muda Masih bisa aktivitas Jadi Nyuci Nyetrika Udah Pokoknya Lakukan saja semuanya Baik kita sudah di posisi Akhir Dan tinggal Kita dengarkan Yang paling intinya Dari Himbauan kesehatan Untuk Spesial Jamaah Al-Bahajah Yang akan hadir Di acara Mulit Akbar Tentunya Ini Pak Ruter Ya Intinya Untuk acara Mulit Akbar Nanti Bahwa Apa yang kita lakukan Dari sekarang Ini adalah Rangkaian ibadah Jadi kita seringkali Bahwa ibadah itu Nanti dimulai Start adalah Di tempatnya Padahal bukan Sejak Sejak niat Sejak niat Mungkin ada yang niatnya itu Di luar pulau sana Di rumahnya masing-masing Itu sudah bagian Rentetan Dari semua ibadah Yang nanti akan Puncaknya itu adalah Di Cirebon Insyaallah Di Al-Bahajah Nah Apa yang harus kita lakukan Setelah niat Jaga Kesehatan Kebugaran Jaga kesehatan Kebugaran Karena secara Secara fisik Secara dohir Modal kita Untuk hadir Adalah sehatnya Fisik kita Bugarnya Fisik kita Pastikan kita sehat Dan bugar Jika sakit Maka jangan memaksakan diri Jangan memaksakan diri Bahwa Ada pun Kalau misalkan Sakit ringan Masih boleh Tapi misalkan Ada batuk Pilek sering bersin Pakai masker Pakai masker Supaya tidak mengganggu Orang lain Nah Apa yang harus kita lakukan Menjaga Makanan Nutrisi Yang sehat Yang bugar Sebetulnya Ini adalah Kaidah umum Untuk menjaga kesehatan Tetapi Untuk momentum Yang sangat spesial Maka kita harus Spesial juga Ikhtiarnya Makan yang bergizi Olahraga yang cukup Jaga Kualitas istirahatnya Dan Tadi Mengukur diri Tadi ada Hamba Allah yang bertanya Dok Saya kalau di perjalanan Pusing dan lain-lain Maka usahakan Berangkat lebih awal Supaya di perjalanan Tidak buru-buru Bisa istirahat Di banyak tempat Dan Saat kita tidak buru-buru Kita bisa menikmati Perjalanan itu sendiri Jadi Insya Allah Semoga Para Tamu Rasulullah Yang Niat Akan hadir Dimudahkan oleh Allah Yang belum niat Segelar niat Dan dimudahkan oleh Allah Bisa hadir ke Al-Bajah Kemulid Akbar Satu hati di Al-Bajah Insya Allah Baik terima kasih Ilmu yang disampaikan Semoga Allah Semoga berikan kemampuan Kepada kita Untuk bisa memahami dengan baik Dan benar Semoga kita bisa ambil Manfaat darinya Dan tak lupa Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh jaringan Radiku Network Yang sudah merilai Acara Sehatku ini Terima kasih atas Gua soalnya Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf jika ada Kata-kata yang salah Ataupun sikap Yang kurang berkenan Kami akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Saya Yosa Saya Dr. Iker Daus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton